Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Anistudai, bersama saya Arlisa Hadi dan rekan yang cantik saya. Terima kasih Arlisa, Bibi Kristawi masih di sini. Kita ingin informasi mengenai rumah seorang ketua KPPS di Pemekasan, Jawa Timur rusak parah. Usah dilempari bahan peledak oleh orang tak dikenal pada Senin Dinihari. Beruntung ini tidak ada korban luka ataupun korban jiwa dalam perisau tersebut. Rumah milik Usahiri, Ketua KPPS TPS 06 Dusun Timur Desa Nyala Budaya Pemekasan, Jawa Timur rusak parah setelah dilempar bahan peledak oleh orang tak dikenal. Akibat ledakan dinding rumah rusak, pintu dan kaca jendela hancur. Ledakan juga merusak perabotan rumah seperti lemari dan kursi. Beruntung saat kejadian tidak ada penghuni dalam rumah. Usahiri sendiri sedang tidur di rumah yang letaknya di samping lokasi kejadian. Suara ledakan. Cuma kalau saya tidak mendengar yang ledakannya, yang kaca, yang jatuh jendela, itu yang saya mendengar. Kemudian saya langsung lari ke luar karena tidak tahu bahwa kejadian itu di rumah saya sendiri. Waktu itu Bapak tidur di rumah yang mana Pak? Tidur di ruang depan. Itu kan rumah ada dua, rumah yang belakang yang kena. Bia kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait aksi peledakan rumah ini. Dari Pembekasan, Jawa Timur, Dedy Prianto, I News melaporkan.